Beragam sanksi akan diberikan Otoritas Jasa Keuangan OJK bagi pelaku usaha Jasa Keuangan PUJK yang melanggar Aturan Perlindungan Konsumsen yang baru saja ditertibkan, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan PUJK No. 6 Tahun 2022. Ada pun prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat dalam aturan terbaru tersebut, yakni edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi dan data konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Diputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito di Jakarta, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara mengatakan, sanksinya sangat komprehensif, di mana sanksi dari OJK sangat penting sehingga harus kredibel. Ia menyebutkan, sanksi yang diberikan bisa berupa peringatan tertulis yang bisa memperburuk citra PUJK maupun pimpinannya. Kemudian terdapat pula sanksi denda berupa uang yang dapat dikenakan paling banyak sebesar 15 miliar rupiah. Tak hanya itu, Sarjito mengatakan, sanksi juga bisa diberikan dalam bentuk larangan sebagai pihak utama sesuai dengan PUJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan LJK. Hal ini merupakan salah satu implikasi dari peringatan tertulis, di mana jika seorang pemimpin LJK sudah pernah dikenai, peringatan tertulis akan dipertimbangkan kembali atau bahkan dilarang menjadi pihak utama atau direksi utama. Ia melanjutkan, sanksi lainnya bagi PUJK yang melanggar ketentuan pelindungan konsumen adalah pembatasan dan pembekuan produk dan atau layanan dan atau kegiatan usaha. Selain itu, OJK juga bisa memberikan sanksi berupa pencabutan izin produk dan atau kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha. Seluruh sanksi baik berupa denda hingga pencabutan izin usaha dapat dikenakan tanpa didahului peringatan tertulis. KMB melaporkan.